Bagi gue ini prosesornya emang udah budget-friendly banget, budget-friendly, hemat daya, dan ya masih mantep lah di tahun 2020 ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di GONAMTEK. Ya, kayaknya sekarang agak rajin ya uploadnya. Gak apa-apa lah, boleh kan? Ya, pada kesempatan kali ini, kita kayak bakal ngasih nama, ini namanya segmen Ngopidul. Ngopidul itu seingatan dari ngomongin kompi jadul, yang mana di segmen ini kita bakalan ngebahas ya prosesor-prosesor jadul yang masih bisa dipertimbangkan lah. Dan masih bisa dipake di tahun 2020 atau mungkin nanti tahun 2021. Entah itu dari VGA Card, gak mesti prosesor juga ya. VGA Card atau mungkin kita ngomongin socket, atau mungkin nanti ngomongin chipset, itu nanti ke depannya. Tapi sekarang kita bakalan ngebahas Intel Core i5-3470. Oke, dia itu prosesor dari keluarga Ivy Bridge, yang mana ini masih satu keluarga sama Intel Generasi 3 ya. Langsung aja ke spesifikasinya. Di spesifikasi ini, kita melihat bahwasannya ya, dia gak punya hairpin trading ya. Umumnya i5 lama, emang 4 core dan 4 treat. Base clocknya juga sih gak terlalu tinggi ya, masih 3,2 GHz, dengan turbo frekuensi 3,6 GHz. Yang bikin spesial dari processor ini, kayaknya dia masuk kategori hemat daya lah kalau mau dibilang. Karena di processor jadul ini, udah nyentuh 77 Watt ini ya, lumayan hemat sih menurut Tane. Yang notabene-nya, dia tetap processor jadul dan dengan performa yang lumayan. Karena kalau kita lihat dari processor-processor lain, dari generasi kedua, dia rata-rata memakai asupan daya yang sangat tinggi ya. Jadi, kayaknya dari Intel Generasi 2 ke Intel Generasi 3 itu, ditingkatkan performanya, tapi juga asupan dayanya dikurangin. Jadi kalau buat kalian yang emang pengen build PC budget hemat daya processor ini, kayaknya menjadi pilihan kalian banget ya. Karena emang dayanya gak bener-bener boros. Lanjut lagi, dia juga support sampai 32 GB RAM dengan frekuensi 1600 MHz. Sebenarnya ini gak penting banget ya tentang apa namanya IGPU. Tapi ya gak apa-apa lah kita bahas. IGPU-nya itu Intel HD Graphic 2500. Ya pokoknya telah di grafik 2500 lah, karena kalian juga gak bakal pake ini, kecuali ya untuk pekerjaan kantor. Tadi gak bener-bener penting sih untuk pekerjaan kantor yang notabene cuma lihat-lihat data. Oke, habis kita bahas spesifikasi dari Intel Core i5 3470 ini, kita langsung aja bahas harganya ya. Kalau kalian juga udah nonton di video Gunam Tech sebelumnya, yang processor di bawah 500 ribuan, processor Intel Core i5 3470 ini adalah processor terbaik nomor 1 di list itu. Kenapa? Karena memang harganya ini ditawarkan ya bersahabat banget sama kantong ya. Kalau kita lihat sini, harganya mulai dari 450 ribu rupiah. Atau mungkin kalau kalian bejo kan, kita bisa dapatkan processor ini dengan harga 445 ribu rupiah. Atau mungkin di bawahnya, ya lumayan lah goceng buat beli pulsa kan. Dan selanjutnya kita langsung aja ya ngelihat ke performanya. Karena emang pertimbangan dari budget hebat ini ya, kita harus lihat ke performanya. Sebenarnya gue pengen coba ya, sandingin dengan si GTX 1650 Super. Cuma kayaknya saat anda perhatikan, ini kena bottleneck. Jadi kalau si i5 3470 ini disandingkan dengan processor ini, bottleneck ya. Jadi kita bakal coba ke GTX 1050 Ti aja. Di sini yang pertama adalah game Gears 5 ya. Game Gears 5 dengan settingan High 1080p. Kalian masih bisa mendapatkan FPS yang sangat playable ya. Itu 60 FPS ke atas. Di sini bisa kita lihat kalau misalnya emang GPU-nya itu udah bekerja maksimal. Tapi si i5 3470 ini ya masih bekerja di 60, 70, sampai 90. Ya ini ya kalau hitungannya sih nggak bottleneck ya. Simbang. Ya tapi namanya processor jadul ya. Karena kalian juga bisa menemukan beberapa shattering saat kalian dalam in combat. Atau lagi melihat sesuatu yang mungkin butuh rendering yang besar dan CPU bond yang sangat tinggi ya. Pasti kalian akan menemukan beberapa shattering di game ini. Tapi overall FPS yang kalian dapatkan itu masih sangat tinggi. Selanjutnya adalah game GTA V ya. Game ini kayaknya nggak mati-mati ya padahal udah beberapa tahun yang lalu game ini keluar. Ya mungkin karena kemarin banyak dapet yang gratisan ya... Wajar sih. Di sini kita bisa mendapatkan FPS itu 30-40an lah. Di sekitar 40 dari 35 ke atas lah. Dan ini masih di hitungan playable di settingan Full HD. Tadi settingannya very high ya. Dan kalau kita bisa lihat ini si processor i5-nya berkerja sampai 100%. Stuck di 100% terus ya. Berarti memang... Bottleneck itu nggak melulu tentang... Apa namanya... Processor A dengan VGA Card A atau mungkin... Ya nggak melulu tapi kita bisa mendapatkan bottleneck ini... Karena mungkin gamenya CPU-bound atau mungkin GPU-bound. Tapi overall kalian bisa mendapatkan FPS yang lumayan playable... Jika kalian memakai settingan High di Full HD. Game selanjutnya adalah game Metro Exodus... Dengan settingan Low di resolusi Full HD. Ya karena game ini berat banget sih ya. Nggak mungkin juga kalian bisa setting ke... High atau mungkin Medium pun udah berat. Ini kita memasang di Low biar dapet FPS yang playable. Kita lihat di sini... GPU bekerja 99% dan CPU bekerja... Sampai 80% dan 90% ini menandakan bahwa... Di sini tidak bottleneck. Semuanya bekerja maksimal ya. Untuk yang selanjutnya masih game tembak-tembakan ya. Yaitu adalah game Doom 2016. Di Doom ini kita bisa memakai resolusi 1080p... Dengan settingan High. Kalian juga bisa mendapatkan FPS yang sangat tinggi di sini. Yaitu 90 FPS. PGA Card dan juga si GTX 1050 Ti ini... Bekerja secara maksimal juga. Jadi emang di sini menandakan... Kalau emang dua-duanya bekerja maksimal. Dan ini tidak bottleneck. FPS yang kalian dapatkan juga sangat playable ya. Mungkin ini udah playable banget sih. Di atas 90. Atau mungkin saat terjadi shattering ya... Sekitar 80-an lah. Yang selanjutnya karena kita sebelumnya udah nyoba... Menyandingkan si i5 3.470 ini dengan GTX 1050. Kita bakal coba bergeser ke... Kubu merah ya. Yaitu RX 570 ya. PGA Card Budget yang... Ya... Untuk saat ini... PGA Card Budget walaupun udah berumur... Tapi masih worth it. Di GTA V dengan settingan... Very High ya. Di 1080p kalian bisa mendapatkan... FPS yang playable. Kalau kalian memakai... RX 570. Baru gitu, sekarang. Ya... FPS yang kalian dapatkan... Masih berada di atas... 60 FPS yang bertanda. Bersanya ini playable banget sih buat gue. Ya... Walaupun... Setiap orang punya... Batasan playable buat dia sendiri. Cuma buat gue sih sebenarnya... 30 FPS juga. Kalau itu stabil ya. Itu udah playable. Dan tergantung dari gamenya juga. Cuma kalau untuk main game GTA ini... Kita bisa mendapatkan 60 FPS. Sudah mantep banget. Selanjutnya lagi... Assassin's Creed... Dengan settingan... High ya di 1080p. Jika kalian menyandingkan si... IFF 3470 ini dengan... RX 570. Kalian bisa mendapatkan FPS ya. Yang lagi-lagi buat gue ini... FPS yang lumayan playable. Sejauh kita bisa melihat... Kalau si... IFF 3470-nya... Dan RX 570-nya... Bekerja secara maksimal. Dilihat itu 100%. 100%. Mantap sih. Untuk yang game selanjutnya... Ini adalah game perang... Yaitu Battlefield... 5. Ya Battlefield 5. Kalian juga bisa mendapatkan... FPS yang masih... Sangat playable. Ya kalian menyandingkan... RX 570... Dengan... Si... IFF 3470. Sejauh kita lihat di sini... Si... PGA Card-nya... Juga dengan si... Profesor-nya... Bekerja secara maksimal juga ya. Jadi itu terlihat... 90%... 100%... 80%-nya... Di sekitar sedikit ya. Berarti bertanda... Kalau emang ini... Nggak ada... Bottleneck. Dari si... IFF 3470 ini... Dibandingkan dengan seri sebelumnya... 2400... Seri setelahnya... 4460... 6400... 7400... Dan... 8400. Di sini kita melihat... Kalau emang perbedaan... Dari si... IFF 3470 ini... Ke sesudahnya... Nggak signifikan... Dan peningkatan dari sebelumnya... Juga... Nggak signifikan ya. Tapi di sini kita bisa melihat... Di game Battlefield... Kayaknya ada peningkatan yang terasa sih... Di sini. Ya oke... Itu dia... Pembahasan kita di... Ngopidul... Ngobrolin... Kompi jadul... Tentang... IFF 3470... Ya... Menurut gue sih... Provisor ini ya... Oke sih... Kalau... Kalian beli... Mengingat harganya itu... Cuma... 450 ribu rupiah saja... Kalian sudah bisa mendapatkan... Provisor yang... Udah bisa dipertimbangkan... Kalau kalian menyandingkannya... Dengan... RX 570... Atau mungkin dengan... GTX 1050 Ti... Atau mungkin... GTX 1060... Itu udah bisa bekerja... Secara maksimal dan... Minim... Battleneck... Karena itu sudah... Ya... Kalau kalian membeli RX 570... Atau mungkin... GTX 1050 Ti... Atau... 1060... Kalian akan mendapatkan... Performa yang maksimal... Tanpa Battleneck... Intinya... Kalau kalian... Ingin build PC budget... Kalian bisa... Ambil si... Core i5... 30470 ini... Karena... Dia udah... 4 Core dan 4 3... Tentunya... Dan disini... Di... Kelas... Apa namanya... Provisor jadul... Asupan dayanya... Mungkin terbilang murah... Ya... Oke... Itu aja... Pembahasan kita... Tentang Core i5... 30470... Buat ke depannya... Kalian bisa juga... Mungkin request... Provisor apa... Yang pengen dibahas... Di segmen baru ini... Segment ngopidul... Terima kasih... Sudah menonton... Konantik... Dan sebelumnya... Kalau kalian rasa... Video ini bermanfaat... Kalian boleh like... Video ini... Atau mungkin share... Ke teman-teman kalian... Buat teman-teman... Kalian juga bisa tahu... Kalau Provisor ini... Provisor yang masih worth it... Di 2020... Sekali lagi... Terima kasih... Sudah menonton... Gonam Tech... And... See you next time... Wassalam...